Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kali ini saya tertarik lagi ikut-ikutan ya teman-teman ya buat bahas fai di channel saya ini waduh ini apa ya namanya ya kalau kata rekan saya pokoknya jos gandos lah jadi ini apa menarik sekali untuk dibahas lagi karena memang tidak ada habis-habisnya untuk fai network ini ya bagi yang menjalankan dan memahami daripada projek fai network ini yang bermula dari tahun 2019 ya 2019 2020 21 22 amal 4 tahun ya 4 tahun jalan ini dan memang sempat dulu saya apa namanya skeptis lah ya dengan aplikasi ini namun ya setelah berjalannya waktu dengan coba untuk mempelajari dan memahami memperdalam bagaimana roadmap dan white papernya aplikasi ini ternyata diluar dugaan gitu bahwa luar biasa sekali dan sampai saat ini tidak ada habis-habisnya di seluruh penjuru dunia yang menjalankan mining ini ya menjalankan aplikasi ini setiap saat membahas perkembangan terupdate dari fai network ya termasuk saat ini saya coba untuk ikut membahas fai network terupdate seperti apa perkembangannya dari beberapa informasi yang saya dapatkan bikin merinding teman-teman luar biasa tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman tolong dibantu ya subscribe share dan like jika ada pertanyaan atau saran silahkan di kolom komentar ya teman-teman eh saya pun memang jarang membuat video teman-teman ya jarang membuat video karena ada beberapa kesibukan juga tapi pada malam ini saya coba eh luangkan waktu karena tertarik sekali untuk membahas fai network ini eh baik teman-teman tanpa bahasa-bahasi lagi ya jadi fai network terupdate ini waduh saya bikin apa namanya eh kadang-kadang bikin speechless lah ya karena memang proses yang begitu panjang ini masuk ke tahun keempat untuk membentuk sebuah uang mata digital itu tidak mudah teman-teman tidak mudah karena beberapa regulasi dan teknologi yang melibatkan pembuatan sebuah koin kripto karansi ini eh tidak serta-merta ya tidak serta-merta asal-asalan dan sebagainya karena memang projek ini ternyata sungguh luar biasa eh begitu pun dengan koin yang lain teman-teman jadi dalam pembuatan sebuah koin kripto karansi ini tidak bisa dengan hanya sekedar projek yang eh apa namanya ya asal-asalan lah intinya ya seperti itu saya akhir-akhir ini sering eh coba mendapat mencari ya mencari update bagaimana karena ini udah udah fix bulan ini adalah final menempuh pada mainnya tertutup ya untuk barter daripada koin pay ini dan sudah user dari aplikasi ini diatas 35 juta orang di dunia ini merupakan salah satu rekor baru ya terbesar dan terbanyak di dunia dari beberapa negara eforianya sungguh luar biasa teman-teman mantap sekali pokoknya jos gandos lah ya jadi ini saya tertarik untuk membahas ini karena kenapa saya dapat informasi beberapa dari bulan-bulan kemarin saya selalu penasaran ini sebenarnya jadinya berapa per koin ya jadinya berapa jadinya berapa dan kapan gitu kan seperti itu jadi eh walaupun belum final ya belum final karena nanti ada informasinya tanggal 28 itu adalah fiksasi daripada hasil konsensus di seluruh dunia namun namun pengerucutan daripada konsensus itu sendiri sudah mulai dari minggu-minggu ini perhari ini tanggal 17 ya tanggal 17 tapi saya buat malam ini video jadi anggap 18 sudah masuk 18 ya saya bikin ini jam berapa ini ya jam 12 ya 12 lewat ya 18 lah 18 Juni 2022 teman-teman jadi apa namanya sungguh luar biasa sekali informasi yang saya dapatkan karena memang bertahap ya awalnya coba kita cek ya nah ini teman-teman jadi pain network ini awal kali adalah 314 ini di bawah ya jadi nggak ada nolnya tapi 314 dollar nah muncul setelah 314 dollar ada konsensus di beberapa negara yang menginginkan 6.700 USD per koin kemudian muncul lagi 31400 dollar per koin begitu teman-teman nah semakin ke sini di awal tahun 2022 bulan berapa kemarin ya saya lupa juga sih konsensus Cina yang terbesar pengguna dari pada pinetwork ini ya pionir ya pionir pinetwork ini di Cina membuat konsensus di 314.959 US dollar teman-teman walah ini sungguh di luar dugaan ya teman-teman bagi para pionir ini kayak mimpi di siang bolong karena memang nilai seperti ini satu koin yang kita hanya menjalankan just one click per day perhaps something like that ya eh apa namanya ya awalnya mungkin bagi orang-orang yang tidak memahami bagaimana itu cara membuat sebuah koin cryptocurrency bagaimana peraturannya bagaimana perjuangannya dan lain sebagainya teknologi yang digunakan blockchainnya seperti apa mungkin mereka akan langsung skeptis tentunya seperti itu tetapi eh apa namanya ya life must go on seperti itu jadi project ini tetap berjalan dan akhirnya ketemu di 314.000 dollar lebih teman-teman ini yang bikin saya apa namanya merinding ya teman-teman Oke ini untuk gambaran daripada perjalanan apa namanya beberapa konsensus ya nah namun sampai perhari ini adalah yang bikin saya kaget adalah mengerucut kesemuanya setiap semua negara itu di posisi 314.000 dollar lebih teman-teman luar biasa sekali dan diprediksikan ini akan menghantam kripto yang ada seperti Bitcoin ETH dan sebagainya nah ini eh pengaruh ini akan besar ekologi ekonomi di dunia ini akan sangat terpengaruh oleh fee network ini makanya eforianya di seluruh negara sangat tinggi teman-teman nah ini seperti per hari ini saya melihat berita seperti ini teman-teman saya akan buka sebentar ya Nah ini teman-teman saya dapat dari apa namanya ini juga mungkin dia adalah pionir ya teman-teman ya salah satu pionir asal Cina ya dengan nama akun pin network 7777 ya seperti itu dia mengatakan lebih dari pada tiga tahun persisten itu dia bekerja keras ya bekerja keras berjuang bekerja dan mengapa namanya menunggu nah sampai saat ini adalah jam 10 malam melewati jam 10 malam konsensus sudah dikonfirmasi ya bahwa eh jadi sudah dikonfirmasi berdasarkan teknologi dan transmisi periodenya ini posisinya adalah 314 314.159 USD teman-teman wadaw wadidaw wadidaw ini yang bikin saya apa namanya merinding sebetulnya bukti-bukti lain banyak teman-teman ya sangat banyak sekali bukti-bukti lain apa namanya untuk arahnya kita ke angka seperti ini tapi salah satunya inilah yang yang hari ini saya dapat ya yang hari ini saya dapat bahwa ada informasi pengerucutan dan fiksasi di posisi 314.000 USD waduh ngeri teman-teman jadi apa kita teman-teman bagi yang punya ribuan koin terbayang teman-teman ya nah ini koin-koin yang akan yang kita dapat ini akan dimulai barter ini awal Juli bulan depan ya jadi tinggal dua minggu lagi dan ini semua kerja keras tim di parkmen daripada pinetok ini tak henti-hentinya setiap sisi bagian baik itu marketplace baik itu yang lain-lain daripada persiapan blockchain transaksi dan sebagainya mereka bekerja sekerja keras agar sesegera mungkin meng-clearkan project ini karena final untuk sampai di posisi tahap mainnya tertutup adalah di akhir bulan Juni ini teman-teman 2022 waduh teman-teman saya asli kayak apa ya kalau memang ini real nanti akhir bulan ini terjadi dan sudah fix semua sepakat di seluruh negara apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita inilah yang namanya mimpi di siang bolong bener-bener terjadi nah ini teman-teman jadi apa namanya beberapa eforia ya bukti eforia dari pionir-pionir di seluruh dunia ini sangat luar biasa antusiasmenya nah ini Indonesia Malaysia ya ini Malaysia ini Cina luar biasa banyak sekali nah ini Thailand Vietnam ya Vietnam waduh ini sangat luar biasa teman-teman dan eforianya ya jadi memang di seluruh negara sudah menunggu dan menanti ya menunggu dan menanti apa namanya mainnet tertutup untuk barter ya mainnet tertutup dan arti nanti akan ada mainnet terbuka yaitu untuk transaksi transaksi dengan uang piat teman-teman Hai nah ini salah satu apa namanya cafe di Korea ya karena atau cafe di Korea sudah ada yang menggunakan lambang V kita apa namanya membeli makanan ditukar dengan V network ya seperti ini ada udah ada tulisan 314 tapi belakangnya entah ini artinya 314 dollar atau berapa ya tapi memang mengerucutnya kesana nah ini udah udah harga V semua ini coba kita lihat ya ah ini udah harga V semua nih 15 0,25 V ini 20 apa ini 0,35 0,45 luar biasa ini makanan di Korea sudah ada harganya sangat sudah sudah ini ya sudah apa namanya sudah berani memasang harga dengan V ya koin V ini luar biasa ini tapi kalau satu V ini posisinya di 314 ribu dollar ya ini makanan ini kemahalan tentunya udah pasti karena 0,25 juga berapa rupiah kalau Indonesia kalau dollar udah berapa kan gitu nah ini memang sudah ada pemasangan seperti itu nah ini untuk perbandingan ya cryptocurrency V network is free to mine V network itu gratis untuk di mining atau ditambang sedangkan Bitcoin sangat mahal untuk ditambang you don't need any skill to mine V coin kamu tidak memerlukan keterampilan keterampilan untuk menambang koin V tapi kalau untuk Bitcoin kamu memerlukan kemampuan yang keras atau yang banyak untuk main untuk menambang Bitcoin it's a small change to get scam on V ini kecil kemungkinan V itu akan scam ya tapi kalau untuk Bitcoin itu sangat banyak sekali scammer dan beresiko tinggi Bitcoin jadi karena memang sudah tercipta scammer-scammer Bitcoin atas nama Bitcoin dia bikin aplikasi dia bikin website dan lain sebagainya atas nama Bitcoin dibayar dengan Bitcoin tapi ternyata scam miningnya scam ya jadi ini sangat kecil kemungkinan karena memang ekosistem sudah terbentuk teman-teman itu ya nah ini Profesor ya Profesor Profesor Nicholas yang sebagai head of department V network teman-teman nah ini pertemuan offline di Cina luar biasa euforianya teman-teman ya nah ini di sorry bukan di Cina berarti ini di Vietnam luar biasa teman-teman ya nah ini udah udah pokoknya ngeri lah oke baik teman-teman ya jadi segitu dulu lah intinya saya juga sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan melalui channel ini namun yang pertama memang waktu saya juga kadang masih apa yang namanya tidak konsisten untuk membuat informasi ya buat teman-teman semua mohon maaf yang kedua apa namanya ya sebenarnya saya bikin video juga kadang memang konsep ya tidak dikonsep jadi langsung aja lah intinya seperti itu tapi ya bagi pak teman-teman yang menjalankan V network ya ini siap-siap siap-siap sudah pakai karet kita akan meluncur dengan cepat ya ya ada apa namanya ya koin lain bukan berarti nggak ada ya tapi tidak lah intinya cuman V network ini luar biasa segitu dulu teman-teman mohon maaf kurang dan lebih saya hanya menginformasikan bahwa pengerucutan di posisi harga satu koin 314.159 itu sudah di depan mata teman-teman ya semoga itu real dan terjadi ketika tanggal 28 nanti ibaratnya ketok pahalulah ya mudah-mudahan kita 180 derajat para pionir semua di seluruh dunia berubah perjalanan hidupnya haluannya ya tapi saya titip teman-teman yang di Indonesia jaga kepribadiannya jaga pola pikirnya jangan sampai hal-hal seperti itu ketikapun nanti terjadi merubah kehidupan kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak dikenal lagi bahaya ya oke teman-teman mohon maaf kurang lebih terima kasih assalamualaikum warahmatullah wb salam sukses spy network selamat menikmati